Halo saya Sobki dari Skamograf kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara membuat text message animation di Adobe After Effects pertama saya membuat objeknya di Adobe Illustrator kemudian saya mendownload picture nya di cryptic.com ini untuk text saya saya image background nya lalu kemudian kita langsung saja kalian bisa download file Illustrator nya di description kalau kalian sudah mendownload silahkan di import ke After Effects import message jangan lupa import as composition written layer size open lalu double klik maka akan muncul halaman seperti ini disini ada dua text ini hanya untuk panduan kalian bisa kita ganti dengan menggunakan text ini saya menggunakan font helvetica new misalnya today kita duplicate ctrl D atau command D atau command D oh sebelumnya kita rata kiri ya duplicate kita share 8 10 10 10 p.m. oke oke lalu di today kita menggunakan medium tim di ini tetap light saja oke kita taruh disini kita sesuaikan 30 karena disini font yang size-nya 30 ini 30 jadi lebih gampang untuk panduannya oke lalu sore kita tes ke move up kalian ganti aja sesuka kalian mau pakai nama parmin juga gak apa-apa berarti kan new light kita scale up lalu kita seleksi lalu text-nya dalam dan 8 40 pm-nya kita align atau rata kanan kita bisa delete referensinya dan kita akan mulai menganimasikan disini ada ada dua objek atau tiga objek yang bergerak satu background message yang kedua timernya pertama-tama kita akan menganimasikan timernya ini karena nanti ini bakalan di link ke background text maka kita akan menganimasikan dulu oke kita select tekan p untuk position kita zoom menggunakan tanda atau tombol plus di keyboard kalian ini kan ada frame 5 10 dan 15 kita akan mulai dari 0 sampai 15 frame kita klik di frame di frame 0 kita klik stopwatch dan sampai ke frame 15 kita tambahkan keyframe seperti ini ya keyframe terus kita geser ke 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 oh ini kenapa tidak muncul use show layer control kalau layer control kalian tidak keluar seperti ini kita geser ke sini shift shift nah seperti itu ya lalu kita opacity tekan shift t untuk menambahkan opacity di frame 0 kita klik stopwatch sampai frame 5 kita add keyframe di frame 0 atau 0 kita opacity nya ditambahkan apa di kita ubah menjadi 0 value nya maka hasilnya akan seperti ini nah ini kan barengan gak enak kan kita geser aja 8.42an kalau kita geser ke atas ini 2D nya kita geser ke tengah antara frame 5 dan 0 maka hasilnya akan seperti ini oke kita lanjut kita ctrl A u seleksi teks nya lalu kita link kan atau parent lalu kita ya dilingkan lah ke background text seperti ini ya dimatakan terjadilah di background text kita kita atur anchor point nya ini ini namanya anchor point kita akan memindahkan ke pojok sini dan mengundangkan ini pen behind anchor point tools oke kita geser kesini lalu kita kita mainkan posisinya di frame 0 kita tekan tombol P untuk posisi kita nyalakan stopwatch lalu kita geser ke frame kita geser ke frame 15 dan kita add keyframe di frame 0 kita akan menggeser ke bawah ini misalnya saya akan menambahkan command R atau ctrl R untuk mengeluarkan rules nya ini untuk banduan juga guidance kita geser ke bawah seperti ini oke nah seperti ini teman teman dan kita akan memainkan skill nya kita tekan shift as menambahkan parameter nya klik stopwatch di frame 0 kita geser ke frame frame 15 kita add di frame di frame 0 value skill nya kita ubah menjadi 0 kita kasih nya seperti ini nah kita view fit saja oke setelah itu kita akan seleksi semuanya kita seleksi semua ctrl A atau command A kita tekan UU atau U aja tekan U nah maka kan keyframe nya akan keluar semua seperti ini kita seleksi semuanya lalu klik kanan keyframe assistant easy is dan disini ada grab editor nya kita klik kalau kita seleksi seperti ini pastikan disini menggunakan speed grab edit speed grab ya biar tampilannya seperti ini kita seleksi seperti ini semuanya kita geser sedikit saja seperti ini seperti ini maka hasilnya akan seperti ini kalau dirasa kurang pas kita bisa geser lagi ini misalnya oke selesai lalu langkah terakhir langkah terakhir kita akan menambahkan motion blur nya kita seleksi semua disini ada tombol motion blur kalau kalian tidak melihatnya disini bisa di switch dan aktifkan motion blur enable motion blur dan hasilnya akan seperti ini untuk text message bagian kedua kalian bisa mengulangi langkah pertama tadi setelah itu kalian bisa menambahkan background check on scale seperti ini dan langkah selanjutnya kita akan masuk ke motion tracking disini saya sudah record video lalu saya akan membuat new komposisi seperti ini kemudian kita masuk ke tracker tracker yang pertama adalah motion tracker track motion disini klik lalu kita cari objek atau gambarnya itu yang paling kontras disini banyak sekali yang kontras ya tadi saya akan mereferensikan ke laptopnya disini ini sangat kontras sekali kita tambahkan rotation ini lalu kita track oke selesai selesai setelah itu kita buat null object klik kanan null object lalu kita edit target null object 2 kita oke kita apply kita oke oke dan di text message di sini kalian kalau sudah membuat misalnya 2 seperti ini kita break opus saya membuat 2 seperti ini pertama ini kemudian ini tipnya adalah kalian membuat 2 ini lalu membuat null object untuk mengangkat animasinya pas animasi ke atas ini menggunakan null object set jadi 2 2 box message ini kita backgroundnya kita parent ke null object seperti ini yang ini juga lalu kita geser ke atas baru ini disesuaikan aja pas naik tadi lalu kita pre-compose dan di sini kita sudah memiliki trackernya ya kita import saja text message nya ke sini seperti ini kita kita sesuaikan skill nya mungkin seperti ini ya lalu kita parent kan ke null object tadi dan hasilnya akan seperti ini ini pura-puranya dapet sms nih hasilnya seperti ini teman-teman sangat mudah kan nah bagian kedua adalah camera tracker kalau kita menggunakan camera tracker misalnya ini kita buat new komposisi kita tinggal track camera kita tunggu sampai soft kameranya atau soft trackernya nah akhirnya soft juga ini seperti ini kita klik aja kita generate kamera dan null object oke kalau kita import text nya disini yang sudah di pre-compose terus jangan lupa di di layer 3D diaktifkan text nya oke mungkin kita copy aja kita tekan P kita copy edit copy terus paste di text P terus paste kita disini tinggal disesuaikan skill nya S S kita skill seperti ini dan kita geser aja nih disini lalu kita review seperti ini seperti ini teman teman sangat mudah dan gampang kan oke sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat saya subkit dari skamograf sampai jumpa di tutorial berikutnya saudara jangan lupa subscribe komen kalau ada yang bingung terus di share kalau kalian ada pertanyaan silahkan email saya ke skamograf.njb.com terima kasih